Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sallallahu alaihi wasallam pada keluarga, sahabatnya, dan kepada kita sekalian Disini saya akan menyampaikan materi tentang syirik Syirik, yaitu Menjadikan sekutu Allah SWT dalam rubayah, uhuliah, asma, dan sifatnya Atau salah satunya, apabila seorang manusia meyakini bahwa bersama Allah SWT ada yang menciptakan atau menolong Maka dia seorang musrik Barang siapa yang meyakini bahwa sesuatu selain Allah SWT berhak disembah Maka dia adalah seorang musrik Barang siapa meyakini bahwa bagi Allah SWT ada yang serupa pada asma dan sifatnya Dia seorang musrik juga Bahaya syirik Syirik kepada Allah SWT adalah perbuatan yang teramat zolim Karena telah melewati batas hak Allah SWT yang khusus dengannya Yaitu Tauhid Tauhid adalah keadilan yang paling adil Tauhid adalah keadilan yang paling adil dan syirik adalah kezoliman yang paling bengis dan kejahatan Rab semesta alam Menyembungkan diri dari taat kepadanya Dan memalikan kemurnian haknya kepada selainnya Dan memutarkan selainnya dengannya Karena begitu besar bahayanya Maka sesungguhnya Siapa yang berjumpa dengan Allah SWT dalam berkeadaan syirik kepada Allah SWT Sungguhnya Allah SWT tidak mengampuninya Seperti dalam firmanya Bismillahirrahmanirrahim Yang berarti sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik Dia mengampuni segala dosa selain dosa dari syirik itu sendiri Segala dosa selain dari syirik itu siapapun yang dia kendaki Surat Anisa ayat 48 Jadi kepada Allah SWT Merupakan dosa terbesar Barang siapa yang menyebabkan Allah SWT Berarti dia telah meletakkan ibadah di tempat yang salah Dan memalingkan kepala yang tidak berhak Hal itu kezaliman yang besar Seperti firman Allah SWT Dalam surat Surat Luqman ayat 13 Sesungguhnya Mempersulatkan Allah adalah Hal yang benar-benar yang kezaliman yang besar Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati